Ya, ya kita hidup luku, asal kita satu dalam Tuhan Gereja Gerakan Pentecostal Jemaat Bukit Saitun menggelar syukuran hari ulan tahun ke-49 Pertempat di Gidung Gereja GGP Bukit Saitun belum lama ini Dengan mengusung tema sentral kuasa dalam persatuan, perayaan ini dihadiri oleh Ketua PGPI, Ketua Wilayah GGP, para hamba-hamba Tuhan, tamu undangan, dan seluruh Jemaat Bukit Saitun Perayaan diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Ketua PGPI Pendeta Metusela Mauri STH Eh, dan betul, benar, dapat telepon, dapat payah dari teman-teman Semua kita serahkan, Gidung Tuhan Jadi yang pertama harus kita bermitra Bermitra antara teman-teman sekerja Allah di kotak kita, di provinsi kita Kemarin saya sudah hongka di api Sejumlah paduan suara, vokal grup, dan musik akustik mewarnai hikmatnya perayaan hari ulan tahun ke-49 GGP Jemaat Bukit Saitun Jangan lancang, 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 lancang Hai sobatku Terima Yesus Pasti apa yang di dalam dirimu Pendeta Bayus Bagre selaku Ketua Wilayah GGP dalam kesan dan pesannya menyampaikan ucapan selamat kepada Jumat Bukit Saitun yang merayakan hut ke-49 tahun ini Sebagai Ketua Wilayah Saya percaya bahwa GGP di Kota Jayapura itu hanya satu Yaitu Kerajaan Kerajaan Bintang Pustas, Ketua Wilayah itu hanya saya Jadi kalau ada yang menganggung Ketua Wilayah yang lain Ya itu diperkaya Karena satu Kasih kita Organisasi yang dibentuk tanpa pengakuan itu Organisasi yang tidak bisa Ya dapat disebut ilegal Acara dilanjutkan dengan seremoni ulang tahun melalui pemotongan kue ulang tahun Oleh gembala jemaat kemudian diserahkan kepada para istri hamba-hamba Tuhan Bahkan hamba Tuhan yang pernah menjabat sebagai gembala di GGP Jemaat Bukit Saitun Selamat hari ulang tahun Kura-tura menjadi Sama satu Kura tidak Kau ingin berbicara Kau ingin bersenjara Selamat menikmati 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 Gereja Gerakan Tentakosta Semakin bertumbuh dewasa Dan semakin memuliakan Tuhan Dan semakin menulai jiwa Untuk hormat dan timnya Ketahui menyambut hari Ulang tahun ke-49 Gereja Gerakan Tentakosta Jumat Bukit Saitun Telah berbagi kasih kepada Anak jalanan Ibu-ibu penjual pinyinan Di berbagai titik Di kota Jayapura GJP di Papua itu hanya satu, yang dipimpin oleh pertama pendeta Martin Bunua, 3 periode, kemudian pemimpinan berikut dipimpin oleh pendeta Paul Nusrausai, 3 periode, 2 periode, kemudian dilanjutkan dengan pendeta Francisco Sesa, dari tahun 2018 sampai dengan 2023, dan dari 2023, 2024, dan 2024 sampai dengan 2029. Untuk itu gereja gerakan Penta Costa di Tanah Papua hanya satu, yang dipimpin sesuai dengan mekanisme, mekanisme organisasi yaitu melalui sidang lengkap 5 tahun sekali. Dan kemarin, di tanggal 26 kemarin itu adalah acara resmi yang dihadiri oleh 27 jemaat dan 5 ketua wilayah. Sesuai dengan SK Majelis Pusat, masa baktinya berakhir pada Agustus 2023 diperpanjangkan di 2024 dan 2024 sampai dengan 2029. Itu penegasan pertama. Penegasan yang kedua, terkait status legal gereja gerakan Penta Costa di Papua secara de facto dan de-euro terdapat resmi di pemerintah agama. Itu pada tanggal 25 tahun 2005, nomor rekomendasinya ada di dalamnya, ini nanti bisa diambil atau disampaikan, nomor B.s.l dari-ingun-3, 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 dari-ingun-5, dari 582, dan d.a.25. Saya harap untuk Kementerian Agama objektif untuk memperpanjangkan rekomendasi tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Agama pada acara sidang tanggal dunia ini. 29 Januari 2024. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusus untuk gereja berapa dan penda kosa di para tatua. Pendiri-pendiri di Bukit Saitul Semula. Sebahagian besar Tuhan sudah panggil yaitu Pendeta Martin Munga, Pendeta Julian Menanti, Pendeta Klemens Paiki, Pendeta Pandelen Waimo, dan Pendeta Paulus Rauzai. Tuhan sudah panggil dan masih tinggal pendiri dua. Pendeta Bangun Sumaldri yang ada di samping saya dan saya sebagai salah satu pendiri juga yang masih hidup dan ada di Jemaat Bukit Saitul Semja. Kami tetap mempertahankan organisasi GGP dan kami nyatakan bahwa tidak ada lagi kepemimpinan-kepemimpinan lain yang mengatasnamakan organisasi gereja gerakan Pentecosta di Tanah Papua. Yang berikut kami telah mendapat dukungan dari Ketua Aras PGP yang membawahi gereja-gereja Pentecosta dan kami telah mendapat rekomendasi dukungan terhadap gereja gerakan Pentecosta. Kepada beberapa kelompok ibu-ibu dan kelompok-kelompok yang usaha jual pinang di pinggiran jalan, yaitu titik pertama di BSG, titik kedua di Saga Dok 9, titik ketiga di Lorong Amadi, Kepada beberapa ibu-ibu dari Ormu yang mereka datang menjualan dan bermalam di situ sehingga kami melakukan penyelenggaraan itu kepada mereka. Usia 49 ini kan menunjukkan bahwa usia kedewasaan, sehingga kami mengharapkan kepada semua anggota jemaat untuk bisa dewasa di dalam hal berbicara, hal berpikir, dan dewasa di dalam hal melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk itu yang kami harapkan dalam penyelenggaraan pekerjaan Tuhan, dari semua sebetulnya terima kasih. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura, POS mengabarkan.